Biasa dok Sebagian beli Dimasak Sampai jam 4 Bu Binti Bu Jessica Bu Binti sudah sampai rumah Sudah Mas jam 11 Oh jam 11 ya Bu Margaretha Dimana Sehat dokter Sehat Sudah di rumah Sudah Bu Suharti masih di Kantor ya Rumah sakit itu ya Bu Suharti ya Masih mute Bu Buskesmas Bu Binti Oh Buskesmas Belum pulang Bu Binti sudah pulang Saya di rumah ini Oh di rumah Bu Bu Ngesti dimana Saya di rumah juga Di rumah Di rumah Sama satu kantor Bu itu Bu Binti Bu Binti Sudah bersebelas Ternyata kurang besok aja ya Ya kita diberitahu Bu Nisa Katanya tinggal dua pertemuan Ya Alhamdulillah Kalau pas Kalau Luring Lumayan loh Capeknya tuh Dari jauh-jauh Di Bojonegoro Dari Baik ibu-ibu kita mulai saja ya Jadi materi kita sekarang adalah tentang Hipertensi dalam kehamilan Ini materi yang kayaknya wajib Wajib refresh ya karena Paling banyak ditemui ini ya Dan apakah hipertensi ini berkurang dalam era COVID Atau bertambah Nah ternyata jawabannya Bertambah Dia tidak berkurang dan tidak bertambah Bu Tetapi dia bertambah bahayanya Karena dia merupakan predisposisi dari COVID Jadi dia bertambah Bertambah bahayanya Baik ini saya ambilkan dari Journal Pregnancy Hypertension International Journal of Women's Cardiovascular Head Jadi ini nanti ibu-ibu karena Sudah Sudah refreshing Maka saya tidak mengambilkan lagi dari Buku yang biasa Tapi kita Belajar memahami Journal karena nanti akan Long life learning ya ibu-ibu Jadi Belajar terus Umur hidup Jadi di review ini Berisi tentang diagnosis Evaluasi dan manajemen dari Hipertensi dalam kehamilan Nah kita akan melihat Bahwasannya klasifikasi dari Hipertensi dalam kehamilan Ada yang ditanyakan Atau mungkin Di mute Bu Halo Ya jadi Hipertensinya Klasifikasinya Bisa Kalau kita melihat Dari Klasifikasi ini Kita bisa Hipertensi kronis Silat 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 Maaf Di mute Mungkin yang Masih belum Masih belum Berhubungan dengan materi ini Mohon di mute Maaf ya saya evaluasi dulu ya Baik Baik Saya ulangi Jadi Hipertensi kronis itu adalah Hipertensi yang terjadi Kurang dari 20 minggu Itu karena Dengan faktor Komorbid Komorbidnya bisa Diabet Atau penyakit Dengan Gangguan Ginjal Jadi ini Terjadinya bisa Dari sebelum Kehamilan Dapat Dapat juga Ditemukan bersama-sama Dengan Preeklamsi Yaitu Disebut sebagai Hipertensi kronis Superimpus Preeklamsi Didefinisikan Didefinisikan Sebagai Hipertensi kronis Superimpus Superimpus Preeklamsi Adalah jika Ditemukan pada 20 minggu Dengan adanya Perburukan Perburukan pada Protein URI Dan adanya Kondisi-kondisi Yang lebih berat Daripada Hanya Hipertensi kronis Saja Sifir Preeklamsi Lebih Gampang terjadi Pada Pasien-pasien Dengan Hipertensi kronis Yang mengawali Adanya Preeklamsi Jadi pada Hipertensi kronis Saja Itu tidak ada Protein URI Kemudian Gestasional Hipertensi Didefinisikan Sebagai Gestasional Hipertensi Adalah Lebih dari 20 minggu Dengan Comorbid Comorbid Adalah Diabet Tipe 1 Dan tipe 2 Pregestasional Jadi Dari sebelum Kehamilan Dan adanya Penyakit Ginjal Yang ini Dapat Mengakibatkan Peningkatan Risiko Dari Penyakit-penyakit Kardiofaskuler Jadi Tidak hanya Tidak hanya Di Preeklamsi Dan tidak hanya Hipertensi Tapi keseluruhan Penyakit Kardiofaskuler Bisa meningkat Dibuktikan Dengan Adanya Kemunculan Dari Gestasional Hipertensi Tanpa Dengan Protein Nuria Yang Yang Bisa Ada Ada Kondisi Yang berat Dan bisa Juga Tanpa Kondisi Yang Berat Tapi Protein Urianya Juga Mulai Muncul Pada Saat Kehamilan Tersebut Kemudian Preeklamsi Dapat Terjadi Bersamaan Dengan Protein Nuria Dan Kondisinya Bisa Bisa Berkait Dengan Severe Atau Eklamsi Berat Bisa Tidak Dan Ada Pembagian Lain Yaitu Transient Hipertensi Yaitu Penaikan Tensi Blood Pressure Yang Berhubungan Dengan Stimulus Lingkungan Misalnya Karena Nyeri Persalinan Atau Juga Diakibatkan Oleh Peningkatan Yang Hanya Sistulnya Saja Atau Hanya Diastulnya Saja Tetapi Hal-hal Lainnya Normal Atau Munculnya Hanya Berkalah Jadi Tidak Tidak Di Tiga Kali Pemeriksaan Semuanya Hipertensi Dapat Terjadi Juga Adanya Mas Hipertensi Efek Yaitu Yang Secara Konstan Sebenarnya Normal Tetapi Muncul Secara Tiba-tiba Jadi Hanya Muncul Sekali Waktu Saja Satu Waktu Saja Kita Kita Bisa Melihat Bahwasannya Penyebab Dari Preeklamsi Itu Bisa Berbagai Faktor Tapi Selalu Muaranya Adalah Faktor Endotelial Jadi Kita Lihat Bisa Merupakan Faktor Imunologis Imunologis Ini Adanya Antigen Yang Tereksposur Muncul Misalnya Pada Primigravida Kemudian Pada Abortus Yang Diawali Dengan Abortus Dulunya Lalu Smoking Merokok Atau Adanya Faktor Genetik Atau Bisa Juga Karena Adanya Faktor Dari Kontrasepsi Jadi Ini Merupakan Yang Secara Imunologis Faktor Ini Tidak Terjadi Pada Semua Preeklamsi Genetik Faktornya Bisa Kemudian Dia Dapat Diturunkan Juga Ambang Dari Faktor Imunologis Turun Jadi Artinya Peningkatan Dari Risiko Untuk Terjadinya Preeklamsi Dapat Terjadi Pada Ibu-ibu Hamil Dengan Gangguan Metabolik Adanya Infeksi Kronis Jadi Misalnya Pasien Dengan TBC Atau Infeksi Kronis Yang Lain Dapat Lebih Mudah Untuk Terkena Preeklamsia Hipertensi Dalam Kehamilan Kemudian Adanya Hipertensi Pada Awal Atau Adanya Diabet Atau Adanya Gangguan Ginjal Atau Adanya Perilaku Perilaku Yang Mengakibatkan Lebih Gampang Terkena Hipertensi Kemudian Kita Juga Dapat Melihat Bahwa Faktor-faktor Tersebut Baik Itu Genetik Maupun Immunologis Dan Juga Ada Faktor Dari Plasentasi Tertanamnya Plasenta Yang Ini Mungkin Pada Multiple Pregnancy Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Late Onset Preeklamsi Jadi Preeklamsi Yang Terjadi Pada Akhir Kehamilan Kemudian Ada Juga Teori Yang Mengakibatkan Maternal Sindrom Sindrom Apapun Kondisi Apapun Pada Maternal Yang Dapat Mengakibatkan IUGR Plasental IUGR Plasentanya Kecil Gampang Terjadi Kalsifikasi Itu Juga Merupakan Salah satu Predisposisi Terjadinya Preeklamsi Hipertensi Dalam Kehamilan Karena Apa Karena Kondisi-kondisi Tersebut Mengakibatkan Gangguan Immunitas Sel DC2 Invasi Dan Uteroplacentanya Remodelingnya Pembuatannya Pada Saat Invasi Masuk Ke Uterus Terjadi Plasentasi Proses Yang Inadekuat Atau Tidak Adekuat Sehingga Terjadi Gangguan Yang disebut Uteroplacental Midsmed Kondisi Ini Dapat Mengakibatkan Terjadinya Preeklamsi Spesifik Atau Yang Berhubungan Preeklamsi Dan Bergandengan Dengan IUGR Dan Akibatnya Kemudian Setelah Adanya Gangguan Di Aktifasi Sel Endotel Maka Terjadi Perubahan Pada Kardio-respiratory Nah Ini Kardio-respiratory Ini Juga Salah Satu Yang Memperberat Dari Preeklamsi Yaitu Timbulnya Hipertensi Severe Kemudian ARDS Yaitu Gangguan Pada Pernafasan Udem Paru Kardiomiopati Atau Konstriksi Konstriksi Dari Intravascular Volume Atau Udem Keseluruhan Dapat Juga Mengakibatkan Gangguan Pada Serebro Saraf Sistem Saraf Yaitu Dengan Adanya Eklamsi Mempermudah Eklamsi Kemudian Mempermudah Penurunan GCS Pada Waktu Terjadinya Preeklamsi Dan Juga Dapat Mengakibatkan Stroke Atau CVA Ada Pada Ginjal Bisa Kita Temukan Adanya Glomerule Endoteliosi Sehingga Dapat Terjadi Proteinurea Kemudian Dapat Terjadi Gagal Ginjal Akut Kemudian Pada Hepar Aktivasi Dari Sel Endotel Mengakibatkan Inflamasi Periportal Dari Hepatik Dan Mengakibatkan Disfungsi Atau Kegagalan Dari Hepar Dan Mengakibatkan Juga Terjadinya Hematum Di Hepar Secara Hematologikal Untuk Keseluruhan Di Darah Dapat Mengakibatkan Mikroangiopatik Hemolisis Yaitu Terjadi Hemolisis Dan Akhirnya Terjadi Trombositopenia Dan Bentuknya Yang ekstrim Adalah Berupa Health Syndrome Nah Ibu-ibu Sekalian Ini Adalah Kondisi Kondisi Dari Akhir Daripada Sebuah Hipertensi Dalam Kehamilan Pada Saraf Persaraf Dapat Dimulai Dari Gangguan Sakit Kepala Atau Gangguan Dari Penglihatan Yang pada Akhirnya Dapat Mengakibatkan Eklamsi Dapat Juga Terjadi Kebutaan Yang Merupakan Kebutaan Kortex Yaitu Kebutaan Karena Saraf Yang Terganggu Atau Retinal Detachment Atau Retinanya Yang Terlepas Penurunan Secara Mendadak Dari Kesadaran Dan Juga Dapat Berakibat Setruk Atau Tension Ischemic Yang Hanya Setruk Yang Hanya Sewaktu Saja Ada pun Dari Kardio Respiratory Dapat Ditandai Dengan Adanya Chest Pain Nyeri Nyeri Dada Atau Adanya Gangguan Pernafasan Dan Saturasi Menjadi Kurang Dari 97% Pada Kondisi Sefirnya Dapat Terjadi Hipertensi Yang Tidak Terkontrol Kemudian Dapat Terjadi Saturasi Yang Kurang Dari 90% Dan Ini Tentu Saja Mengakibatkan Gagal Nafas Kemudian Positive Inotropic Support Yaitu Sangat Sulit Untuk Memompa Dan Dapat Mengakibatkan Infak Myokard Pada Hematologis Kita Dapatkan Peningkatan Lecosid Kemudian Peningkatan Dari PTT APTT Yang Mengakibatkan Peningkatan Kemungkinan Perdarahan Dan Low Platelet Count Yang Menurunkan Jumlah Dari Keping Darah Sehingga Juga Meningkatkan Risiko Perdarahan Kemudian Dari Ginjal Dapat Dimulai Dengan Peningkatan Serum Kreatinin Atau Peningkatan Dari Serum Asam Uric Acid Asam Urat Dan Ini Mengakibatkan Terjadinya Gagal Ginjal Akut Bahkan Dapat Terjadi Kemungkinan Untuk Memerlukan Hemodialisa Pada Hepar Dapat Dimulai Dengan Gangguan Nausea Atau Formiting Yaitu Mualin Muntah Kemudian Epigastric Pain Kemudian Adanya Peningkatan Dari SGOT SGPT LDH Bilirubin Atau Plasma Albumin Dan Ini Mengakibatkan Disfungsi Dari Hepar Dapat Mengakibatkan Hematom Bahkan Bisa Terjadi Ruptur Hepar Ada Pun Untuk Veto Placental Yaitu Hubungan Antara Ibu Kejanin Dapat Terjadi Gangguan Yang Dibuktikan Dengan Adanya IGR Oligohidramion Kemudian Adanya Gangguan Fatal Heart Rate Yang Terlihat Dari NST Atau Adanya Reverse And Diastolic Flow Yang Dilihat Dari Color Doppler Yang Menunjukkan Kekurangan Dari Oksigenasi Kejanin Saturasi Dari Ibu Kejanin Berkurang Nah Kondisi Tersebut Dapat Mengakibatkan Fatal Kompromis Kemudian Dapat Mengakibatkan IUFD Dan Juga Dapat Antara Veto Placental Tersebut Dapat Terjadi Solusio Nah Pada Urin Testing Kita Lihat Adanya Protein Nuria Protein Nuria Ini Harus Dapat Dibedakan Jadi Diferensial Diagnosinya Dengan Hemoglobin Nuria Kemudian Adanya Batu Juga Dapat Merupakan Penyebab Lain Yang Kita Salah Artikan Dengan Protein Nuria Kemudian Adanya Penyakit Penyakit Ginjal Lain Yang Menyerupai Dengan Reklamsi Kemudian Dapat Terjadi Juga Pada Tiro Toksikosis Ataupun Orang-orang Dengan Gangguan Dari Ketergantungan Obat Saturasi Oksigen Dapat Berkurang Sampai 97% Yang Dihubungkan Dengan Peningkatan Risiko Untuk Terjadinya Komplikasi Serius Dari Organ Respirasi Dan Ini Dapat Menunjukkan Komplikasi Jadi Kalau Sudah Kurang Dari 97% Berarti Hipertensi Dalam Kehamilan Ini Sudah Berkomplikasi Kepada Kardio Respiratory Dan Memungkinkan Terjadinya Emboli Dari Paru Kemudian Kadar Hemoglobin Dapat Berkurang Karena Adanya Mikro Angiopatik Hemolisis Atau Helps Syndrome Jadi Bisa Disebabkan Juga Karena Penyebab Lain Differential Diagnosinya Bisa Karena Penyebab Lain Misalnya Anemia Kronis Atau Bleeding Yang Lain Atau Adanya Infeksi Inflamasi Atau Penggunaan Dari Kortikosteroid Dapat Juga Terjadi Penurunan Dari Platelet Count Atau Penurunan Keping Darah Bisa Di Differential Diagnosikan Dengan Trombositopenia Akibat ITP Atau Penyakit Penyakit Darah Lainnya Kemudian Adanya Peningkatan Dari Apa Ini Fragmentasi Jadi Keping Darahnya Itu Kemudian Dapat Dibedakan Dengan Adanya DIC Dimana DIC Ini Bisa Disebabkan Sebenarnya Oleh Pereklamasi Sendiri Atau Disebabkan Oleh Penyakit Lain Misalnya Pada Hipertensi Ini Dibedakan Karena Faskulitis Juga Dapat Mengakibatkan DIC Atau Juga Infeksi Yang Lain Nah Kemudian Kita Bisa Melihat Adanya PTT APTT Yang Meningkat Ini Bisa Berhubungan Dengan Kemungkinan Morbiditas Yang Buruk Bahkan Mortalitas Serum Kreatinin Yang Meningkat Dan Serum Asam Urat Yang Meningkat Ini Harus Kita Bisa Bedakan Dengan Penyebab Ginjal Yang Lain Dehidrasi Juga Dapat Mengakibatkan Peningkatan Dari Serum Asam Urat Jadi Pastikan Bahwa Kondisi Ibu Tidak Dalam Dehidrasi Ataupun Karena Penggunaan Obat-obatan Tertentu Kadar Glukosa Darah Bisa Meningkat Kemudian Fungsi Dari Liver Bisa Meningkat TETSGOT SGPT Bisa Meningkat Bahkan Kebutuhan Akan Insulin Bisa Meningkat Akibat Dari Peningkatan Glukosa LDH Bisa Meningkat Di Pasien-pasien Dengan Hipertensi Dalam Kehamilan Kemudian Bilirubin Yang Meningkat Adalah Unconjugated Dari Proses Semulisis Misalnya Pada Pasien Dengan Help Sindrom Maka Bilirubin Bisa Meningkat Tetapi Kita Harus Membedakan Dengan Penyakit-penyakit Genetik Atau Memang Sudah Sejak Dari Awal Memang Menderita Misalnya Batu Empeduh Kemudian Albumin Albumin Menurun Albumin Menurun Ini Juga Dapat Mengakibatkan Pembengkakan Dan Adanya Gangguan Dari Doppler Ataupun Gangguan Dari NST Diagnose Bandingnya Diagnose Bandingnya Bisa Karena Malignan Hipertensi Yang Bukan Karena Kehamilan Bisa Juga Berhubungan Dengan Akut Fetilever Atau Fetilever Yang Hanya Pada Seat Tignansi Saja Nah Kita Juga Harus Melihat Kemungkinan Adanya Malignansi Kemungkinan Adanya Hemangioma Pengobatan Pengobatan Tertentu Atau Sepsis Yang Bisa Menyerupai Gejala-gejala Dari Hipertensi Dalam Kehamilan Ibu Ibu Kita Melihat Adanya Faktor Risiko Pada Pereklamsi Jika Terjadi Pada Ibu Ibu Yang Hamil Di Atas Usia 40 Tahun Dan Risiko Tersebut Menurun Jika Ibu Tersebut Tidak Dalam Kondisi Overweight Dan Risiko Akan Meningkat Pada Ibu Dengan Obesitas Kemudian Adanya Family History Dengan Pereklamsi Itu Juga Merupakan Faktor Risiko Dapat Di Harus Dapat Dibedakan Dengan Adanya Trombofilia Ini Membedakannya Adalah Dengan Pemeriksaan Hapusan Darah Kemudian Adanya Riwayat Keluarga Dengan Early Onset Cardiovascular Disease Atau Riwayat Keluarga Dengan Penyakit Cardiovascular Ini Dapat Dibuktikan Dapat Dibuktikan Sejak Awal Kehamilan Dengan Adanya Peningkatan Triglyceride Kemudian Dapat Diturunkan Dengan Misalnya Dengan Menurunkan Triglyceride Atau Tidak Ada No Smoking Atau Menurunkan Risikonya Juga Dengan Tidak Mengkonsumsi Obat-obatan Yang Dapat Meningkatkan Tensi Dan Pada Pengguna Cocaine Metamfetamin Dan Riwayat Keguguran Kurang dari 10 minggu Dengan Partner yang Sama Maka Merupakan Salah Satu Faktor Risiko Kemudian Saya Rasa Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Prinsipnya Ini Pada Hipertensi Dalam Kehamilan Yang Terjadi Pada Trimester Kedua Atau Ketiga Kita Harus Melihat Adanya Peningkatan Berat Badan Yang Terlalu Misalnya Satu Minggu Dua Kilo Atau Infeksi Selama Kehamilan Atau Adanya IUGR Atau Marker Marker Laboratorium Yang Menunjukkan Kemungkinan Hipertensi Dalam Kehamilan Yang Cendul Kepada Pereklamsi Maka Kita Harus Sesegera Mungkin Melakukan Intervensi Yang Disesuaikan Sebagai Pereklamsi Nah Saya Rasa Itu Saja Ibu-ibu Mungkin Kita Akan Lanjutkan Dengan Sesi Diskusi Kami Persilahkan Silahkan Mungkin Ibu-ibu Ada Yang Akan Didiskusikan Karena Kasus Pereklamsi Ini Cukup Banyak Ya Ya Ibu Elita Silahkan Slide yang Terakhir Slide yang Terakhir Yang Yang Sepuluh Slide Sepuluh Slide Sepuluh Disitu kan Dijelaskan Dik ya Maternal Dengan Usia Empat Puluh Tahun Ya Itu Dari keluarga Mungkin Ada Sejarahnya Pereklamsi Mungkin Dari Ibunya Atau Dari Kakaknya Nah Itu First Medical Of History Historinya Previous Merit Yang Kurang dari Sepuluh Minggu Dengan Pasangan yang Sama Itu Maksudnya Bagaimana ya dok Saya kurang jelas Memang Memang Dulu Ada teori Yang Mengatakan Bahwa Sanya Faktor Imunologi Faktor Imunologi Dimana Salah Satu Penyebabnya Adalah Dari Faktor Suami Nah Memang Biasanya kan Selain Reklamsi Dia Diawali Juga Dengan Abortus Habitualis Itu Kalau yang Parah Tetapi Kalau yang Tidak Parah Itu Biasanya Adalah Pereklamsia Berulang Nah Tentu saja Terapinya Mirip Ya Yaitu Dengan Pemberian Terumbu Aspilet Sejak Awal Itu Bu Yang Untuk Pasangan Tetapi Jika Menjadi Lebih Parah Perkara Dengan Pasangan Ini Maka Kita Dapat Mengkonsulkan Ke Konsultan Konsultan Sepertinya Harusnya Sebelum Hamil Ya Jadi Kalau ada Riwayat Abortus Habitualis Itu Kita Harus Mengkonsultasikan Nah Biasanya Bisa Berhubungan Dengan Adanya Preeklamsi Pada Kehamilan Yang Berhasil Jadi Pada Prinsipnya Jika Belum Sempat Untuk Melakukan Pemeriksaan Ke Superspesialis Untuk Konsultan Untuk Imunologi Tadi Kita Tetap Memberikan Terumbu Aspilet Terumbu Aspilet Dok Berarti Garis Besarnya Bisa Terjadi Dengan Pasangan Itu Karena Saya Menemukan Kasus Juga Dok Seperti Itu Abortus Habitualis Jadi Sampai Dia Belum Punya Anak Sampai Sekarang Berarti Anu Dok Sebagian Besar Karena Mungkin Karena Pasangannya Bisa Bisa Bu Jadi Bisa Kita Katakan Pasti Fakturnya Karena Berdua Mungkin Pasangan Tersebut Bisa Saja Punya Anak Dengan Istri Yang Lain Pasangan Itu Kan Bahwa Istrinya Yang Salah Tapi Istri Ini Kemudian Menjadi Punya Anak Hamil Karena Pasangan Yang Lain Dia Mengatakan Suaminya Yang Salah Jadi Penyebabnya Karena Bersama-sama Tapi Jangan Khawatir Itu Bisa Disensitis Jadi Faktor Imunologisnya Bisa Diatur Supaya Tetap Tidak Mengganggu Karena Pada Prinsipnya Kehamilan Itu Semi Alergen Semi Alergen Buat Ibunya Jadi Masalah Bekar Tidak Terima kasih Dokter Iya Sama-sama Makanya Untuk Hal Tersebut Kita Tidak Tidak Langsung Karena Sebenarnya Faktor Imunologis Yang Demikian Angkanya Juga Tidak Banyak Bu Rata-rata Penyebabnya Adalah Karena Faktor Endotilnya Saja Tidak Sampai Dok Tanya Dok Ini Sedikit menyebabkan Berarti kita Misalkan Mencari Pasangan Misalnya Seperti Menantu Kita Apakah harus Cek Kesehatan Itu yang harus Dicek Apa Biar Tidak ada Masalah Soal Keinginan Untuk hamil Kalau Yang Sehubungan Dengan Kemungkinan Terjadinya Beklamsi Ini Tidak ada Untuk Pemeriksaannya Tapi Kalau AB Ketemu O Itu Mungkin Ada Risiko AB Ketemu O Itu Kan Bisa Anak Pertama Bagus Kedua Kurang Bagus Ketiga IUFD Keempat Abortus Jadi Semakin Semakin Kehamilan Bukannya Menjadi Semakin Bagus Tetapi Semakin Berbahaya Untuk Janin AB Ketemu O AB Ketemu O Ini Namanya ABO Kan Ada ABO Terus Ada Resus Itu Juga Mungkin Cuman Sebatas Itu Aja Bu Yang Bisa Ya Dokter Ya Bu Dokter Mau Tanya Ya Bu Ika Ya Bu Terima Kasih Dokter Yang Saya Ingin Tanyakan Jika Seorang Pasien Sudah Menderita Preeklamsi Dokter Kemudian Dia Juga Positif COVID-nya Nah Itu Bagaimana Dokter Karena kan Apakah Ini juga Termasuk Komorbid Atau Bagaimana Untuk Prognosis Kedepannya Terus Kemudian Perawatannya Misalkan Dia COVID-nya Tidak Menunjukkan Gejala Apakah Dia Isomalasi Mandiri Atau Dia Tetap Di Rujuk Rumah Sakit Dokter Terima Kasih Ya Baik Jadi pada Pasien-pasien Dengan COVID-nya Yang Juga Mengalami Hipertensi Dalam Kehamilan Maka Resiko Untuk Perburukan Menjadi Lebih Tinggi Ya Mungkin Sebaiknya Memang Dilawa Di rumah Sakit Atau Jika Akan Dilakukan Isolasi Mandiri Maka Isolasi Mandiri Dengan Pengawasan Yang Terketat Bisa Dengan Konsultasi Telekonsultasi Dan Pemeriksaan Secara Berkala Dengan Didatangi Kemudian Untuk Apakah Harus Dilakukan Terminasi Adalah Tergantung Dari Severitas Hipertensinya Dan Juga Bagaimana Caranya Untuk Melakukan Terminasi Tergantung Juga Dari Severitas Dari COVID-nya Misalnya Pasien Tersebut Dengan COVID-nya Yang Tingkat Morbiditasnya Tinggi Dan Kemungkinan Mortalitasnya Tinggi Misalnya Sudah Terjadi Gagal Nafas Maka Kita Tidak Melakukan Apa-apa Terhadap Pasien Tersebut Atau Misalnya Sudah Terjadi Gangguan Kesadaran Maka Yang Bisa Kita Lakukan Gangguan Kesadaran Tetapi Stabil Maka Kita Tidak Melakukan Yang Invasif Seperti Operasi Tidak Tetapi Bisa Kita Lakukan Misalnya Dengan Induksi Persalinan Dengan Mempergunakan Sentusinon Untuk Kemudian Persalinannya Dengan Menggunakan Tipercepat Misalnya Dengan Vakum Tentu Saja Lokasi Sarana Yang Diperlukan Adalah Harus Di Fasian Kes Yang Memang Merupakan Rumah Sakit Rujukan COVID Itu Ibu Ika Kalau Di daerah Penyataannya Sulit Dokter Karena Keterbatasan Dari Rumah Sakit Rujukan COVID Jadi Kalau Itu Tanpa Gejala Disuruh Nolong Dari Pusis Mas Sendiri Ya Tentunya Dengan Tingkat Keparahan Kedua-duanya Yang Tidak Terlalu Parah Karena Tergantung Severitasnya Juga Tetapi Kalau Melihat Dari Regulasi Yang Baru Dimana Setiap Rumah Sakit Harus Menaikkan Prosentase Dari Ruang HCU Kemudian Menaikkan Jumlah Ruang Untuk COVID Itu Ada Kemungkinan Akan Meningkat Yang Masih Kurang Sebenarnya Pembiayaannya Tetapi Kalau Pemaksaan Terhadap Rumah Sakit Untuk Menaikkan Sampai 30% Jumlah Ruang Tempat Tidur Untuk COVID Tergantung Tergantung Dari Tipenya Tipe A B C Itu 30% 20% 10% Dinaikkan Jumlahnya Badnya Untuk COVID Kemudian HCU Dinaikkan ICU Dinaikkan Baik Ibu Maupun Untuk Nicu Dan Bicu Jadi Mudah-mudahan Akan Menurun Kesulitan Dari Ibu-ibu Yang Berada Di Lini Terdepan Cuman Yang Harus Dinaikkan Adalah Kemampuan Merujuk Dimana Mungkin Kendaraannya Kalau Kendaraannya Tentunya Melihat Rekomendasinya Kayaknya Tidak ada Penambahan Untuk Sarana Untuk Merujuknya Iya Baru Berangkat Sampai Puskesmas Balik lagi Karena Kalau rumah sakit Masih dipaksa Untuk Berdiri Sendiri Untuk Mengusahakan Sendiri Karena rumah sakit Terdiri Rumah sakit Swasta Rumah sakit Daerah Juga Sudah Merupakan Badan Dengan Organisasi Yang Khusus Sehingga Lebih Mandiri Untuk Mengelola Dirinya Sendiri Lain Dengan Puskesmas Masih Banyak Yang kerja Sosialnya Tinggi Baik Ibu-ibu Ada lagi Dokter Ya Saya Tertarik Dengan Yang Tadi Dokter Jelaskan Itu Bahwa Kalamilan Itu Sebagai Semi Alergen Itu Dokter Ya Itu Maksudnya Selain Menyebabkan Pereklansi Atau Bisa Menyebabkan Penyakit Yang lain Dokter Ini Bu Sofi Ya Bu Sofi Ya Bu Sofi Ya Penyebab Yang lain Adalah Keguguran Berulang Bu Ya Kalau Awalnya Keguguran Berulang Kalau Yang Di Semi Alergen Itu Hanya Terjadi Di Trimester Satu Jadi Kalau Untuk Selanjutnya Dia Tidak Karena Tubuh Setelah Terjadi Plasentase Lengkap Maka Hal itu Sudah Tidak Tampak Lagi Kejalanya Jadi Tersulitnya Adalah Keguguran Berulang Terima kasih Dokter Ya Sama Bayi Ibu Masih Ada Lagi Oke Iya Ibu Erna Erva Oh Iya Ibu Erva Iya Ibu Erva Mau Tanya Dokter Saya Dulu Kan Pernah Punya Pasien Dengan PEB Iya Terus Sudah 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 Melahirkan Terus Ini Tensinya Terakhir Kemarin 185 Nah Ini Sudah Pospartum Apakah Obat Apa Yang Paling Tepat Untuk Pasien Saya Baik Ini Mungkin Ibu Di Daerah Dengan Tidak Ada Minim Konsultasi Ya Bu Ya Dievaluasi Sampai 40 Hari Kemudian Ibu Bisa Memberikan Pada Pasien Ibu Adalah Nivedipin Yang ada Di pusat Mas Ya Ada Nivedipin Nivedipin Kaptopril Kaptopril Tidak Amlodipin Amlodipin Boleh Nivedipin Boleh Kaptopril Tidak Lasik Juga Tidak Karena Tidak Sesuai Dengan Patofisiologinya Justru Methildopa Bu Methildopa Itu Sekarang Jarang 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 Anu Aja Bu Nivedipin Aja Bu Disini Adanya Nivedipin Tidak Apa Bu Nivedipin Amlodipin Nah Biasanya Methildopa Diberikan Kalau Tensinya Di atas 160 Ya Bu Dokter Dan Biasanya Kalau Dia Akan Pemakaian Lama Methildopa Tidak Membuat Anjlok Jadi Lebih Untuk Maintenance Jadi Yang Paling Aman Apa Dokter Nivedipin Itu Dua-duanya Aman Kalau Mau Efek Lebih Cepat Nivedipin Kemudian Digerus Supling Wall Oh Gitu Evaluasi Terus Bu Saya Ini Waktu Posyandu Tiap Bulan Datang Ke Posyandu Awalnya Tensinya Normal Saja Dokter Habis Itu Pas Umur Kehamilan 9 Bulan Tiba-tiba Naik Dokter Itu Dari mana Dokter Mungkin Mohon Solusinya Nah Itu Nanti Kita Harus Melihat Lagi Bu Faktor Predisposisnya Nah Atau Kalau Ibu Sudah Mendapatkan Buku Ping Yang 2020 Coba Dibalik Lagi Faktor Predisposisnya Mungkin Lebih Ketemu Dan Kalau Di akhir Ketemunya Di akhir Di akhir Itu Ada Kemungkinan Penyebabnya Bisa Dibarengi Dengan IUGR Ya Biasanya Biasanya Lebih Kelihatan Kita Harus Pas Pada Kenapa Ini Pasien IUGR Biasanya Nantinya Bisa Terjadi Pereklamsi Atau Ada Infeksi Kronis Atau Ada Infeksi Kronis Juga Bisa Mengakibatkan Iya Pada Pada Usia 90 Ada Keluhan Dia itu Tiba-tiba Sesak Dokter Dia tiba-tiba Sesak Iya Ada Peningkatan Berat Badan Yang Mendada Jadi Peningkatan Berat Badan Yang Mendada Itu Harus Diwaspadai Memang Diwaspadai Dan Kemudian Kita Harus Langsung Segera Cek Urin Cek Urin Biasanya Lebih Kelihatan Tapi Kalau Ada Bakterinya Juga Ada Lekosiknya Juga Hilangkan Dulu Hilangkan Dulu Dengan Antibiotika Cek Ulang Besoknya Kecuali Kalau tensinya Tinggi Sekali Kalau tensinya Tinggi Sekali Langsung Terminasi Saja Terminasi 36 Minggu Berapapun Boleh Boleh Karena Dia Akan Membahayakan Ibunya Terima kasih Dokter Dimana Tempat Untuk Melahirkan Bayinya Supaya Kebutuhan Bayinya Capek Itu yang Harus Dicari Di level Berapa Bayi Ya Kalau Memang Keselamatan Ibunya Sudah Tidak Memungkinkan Berarti Berapapun Dilahirkan Ya Iya Bu Justru Kita Lebih Mengutamakan Ibunya Terima kasih Dokter Iya Sama-sama Mungkin Masih ada Lagi Baik 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 Ibu Kalau tidak Ada Ibu-Ibu Bisa Beristirahat Kita Ketemu Terakhir Besok Insyaallah Dengan Diabetes Dalam Kehamilan Dokter Untuk Anu Tugasnya Itu bagaimana Dokter Tugasnya Kan Udah Dikumpulin Itu yang Terbaru Yang terbaru Kan ada Tugas Yang di Youtubenya Deter Pita Yang mana Yang hipertensi Dalam Kehamilan Hipertensi Dalam Kehamilan Oh Tidak usah Kan ketemunya Sudah tinggal Besok Tidak usah Tidak usah Ya Alhamdulillah Nanti Ada Gak Masak Lagi Oh Iya Benar Tapi Sekarang Jadi Cang Gini Yang Masak Suami Oh Luar Biasa Barokah Amin Baik Sampai Ketemu Assalamualaikum